Dan Pemirsa kita sudah terhubung langsung dengan Mbak Inul Daratista pada saat ini. Selamat siang Mbak Inul. Selamat siang Mbak. Iya Mbak Inul, menurut Mbak Inul sendiri seberapa besar nih dampak dari kenaikan pajak yang tengah dibahas oleh pemerintah ini bagi dunia usaha hiburan? Dampaknya sangat luar biasa besar ya Mbak, karena mengingat perjalanan untuk kita melaksanakan pajak sebelumnya aja dengan 25% itu sudah sangat berat sekali. Dan ini juga kalau dibilang pengusaha karaoke masih santai-santai aja juga enggak gitu sebenarnya. Cuman kita berusaha fight di 25% kemarin. Tapi ketika kita melonjak menjadi 40-75% ya mau enggak mau kita harus nunjuk taring Mbak, karena itu juga enggak, itu sudah membuat kita pasti akan tutup gitu. Itu sangat berat sekali kita terima gitu. Baik, Mbak Inul kenaikan pajak ini kan masih dalam judicial review ya Nana. Terus harapan dari Mbak Inul sendiri nih seperti apa terkait polemik ini? Iya kalau memang ada judicial review itu kan memang ketika setelah tahun 2022 disahkan dan memang akan dilaksanakan di 2 tahun kemudian gitu. Itu menurut saya ya bagus gitu. Apalagi ketika kita ada munjuk rasa gitu. Paling tidak dengan adanya judicial review ini kita akan kawal sampai di mana nanti hasilnya. Itu sih gitu. Jadi jangan cuma karena kita udah terlanjur teriak-teriak, rame, heboh, terus diadakan judicial review. Itu menurut saya enggak ya. Jadi saya berharap dengan adanya teriakan kami ini judicial review-nya benar-benar menghasilkan kenyataan yang membuat kita semuanya jadi lega gitu. Iya kalau bisa batal gitu. Dan kalau bisa yang 25 persen ya kalau bisa turunin aja orang di Jepang aja. Segala sesuatunya itu pajaknya cuma 10 persen. Ini aja kemarin saya dengar mau naik 5 persen aja rakyatnya sudah mau demonstrasi. Nah kita aja yang 25 persen di tempat hiburan itu juga berat banget loh Mbak Karyawan. Saya aja dengan segitu datangin customer sampai upselling segala macam itu enggak ngefek gitu. Jadi itu yang menurut saya bagus diadakan judicial review. Mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal. Amin, amin. Kita doakan yang terbaik tentunya ya Mbak Inulnya. Dan kita doakan semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan kembali bagi pemerintah untuk mengkaji ulang nih. Terkait dengan kenaikan pajak hiburan yang tentunya agar tidak memberatkan bagi para pelaku usaha di dunia hiburan. Terima kasih sekali lagi Mbak Inul sudah berkenan bergabung bersama kami siang ini dan selamat siang Mbak Inul. Selamat siang, terima kasih.